Saya ingin berkenalan dengan PLT Deputi Analisa dan Pemeriksaan, siapa itu? Pak Danang, Pak Danang ini PPATK itu lahir dari partai politik. Undang-undang pencucian uang lahir dari partai politik. Kerja-kerja hebatmu karena partai politik. Saya minta penjelasan pernyataan Pak Danang, sedikitnya ada uang Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu, tapi kami berdisiplin. Tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Tahu semuanya, kelakuan semua orang di sini. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Bagaimana kalau kami serang si A, si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Kita tahan, Pak. Selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup. Kami mohon yang seperti ini, saya minta akuntabilitasnya. Nanti kalau begitu, partai politik mana? Harus diungkap, Pak. Saya minta betul, janganlah ini. Partai politik ini sudah mewakafkan diri untuk selalu dibully, Pak. Tapi kami setia, karena kami tahu. Bapak baca undang-undang parpol, karena kami tahu undang-undang parpol, kami siap dibully, Pak. Nggak marah. Politisi jelek, iya. Partai politik korup, iya. Karena kami punya misi lebih besar. Kami mohon nanti dijawab. Kami mohon nanti dijawab. Terima kasih.